Pertemuan dengan buruh Pertemuan yang tidak dipublikasi itu menunjukkan itikatnya memberi solusi tanpa pencitraan. Gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan. Bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur, katanya dengan tegas. Dia pun menyinggung agar para pemilih nanti melihat rekam jejak dari Capres yang bertarung di Pilpres 2024. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya, kata Anis. Terhusus untuk buruh, dia berpesan agar turut mempertimbangkan rekam jejak partai yang mengusung Capres tersebut. Jadi bagi para buruh, para pekerja seluruh Indonesia, ketika akan menitipkan amanat lihatlah rekam jejak, baik itu pribadi, maupun kepartaian. Untuk informasi, pernyataan Anis ini dilontarkan sehari setelah bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo berinteraksi dengan buruh dalam acara peringatan May Day 2023 di Salatiga. Pada kesempatan itu, Ganjar membuka dialog dengan para buruh yang hadir untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari para buruh untuk pengusaha dan pemerintah. Ini cara peringatan May Day yang bagus, mereka membuat acara yang menyenangkan. Tadi saya tanya mereka apa kebutuhannya, cicilan rumah, transportasi dan BPJS tenaga kerja, kita coba dorong lebih banyak tempat untuk buruh dibangun, kata Ganjar pada Jumat, 5 Mei 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!